Salam Literasi H.B. Yassin Part 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya Rifian Saleh dan saudara Raja Babontai sedang berada di Taman Ismail Marjuki yang merupakan salah satu tempat berkumpulnya para seniman Indonesia utamanya yang ada di Jakarta hari ini kita berkesempatan untuk datang ke sini khusus hanya untuk melihat seluruh koleksi dari tokoh sastra kita yang berasal dari Gorontalo tempat kita lahir tempat kita besar yang nama beliau sudah membunyi namun ada di Jakarta sementara hari ini kita berada disini untuk melihat secara detail lebih dekat soal sosok daripada Bapak H.B. Yassin nah bagaimana bro apa tanggapan anda soal Bapak H.B. Yassin nah oleh sebab itu menurut saya sosok H.B. Yassin ini harus menjadi inspirasi bagi generasi muda yang ada di Gorontalo Maksudnya kayak kita gitu ya Maksudnya kayak kita yang lagi di tanah rantau iya betul beliau kan juga perantau nih perantau dari Gorontalo kemudian ya berkari di Jakarta iya meski di perjalanan beliau ini beliau sudah melalang buana ya sudah dari Makassar Ujung Pandang Ujung Pandang Ujung Pandang ya betul Menado Balikpapan tapi akhirnya beliau mendetap di Jakarta dan berkarya iya teman-teman teman-teman Ulundalo literasi kita perlu ketahui bersama bahwa Bapak H.B. Yassin ini merupakan orang asli Gorontalo jadi nama beliau itu sudah disempatkan sebagai salah satu nama jalan yang ada di kota Gorontalo jalan di Yassin ya banyak hal yang perlu kita kupas kita ulas lagi mendalam lagi soal ketekohan dan karya-karya beliau terlepas dari itu beliau berasal dari Gorontalo beliau ini adalah sosok seorang pengarahan yang sangat fenomenal di Indonesia ya maka tak heran beliau didekam di dalam penjara selama beberapa tahun di Indonesia nah betul itu karya-karya ini yang cukup kontroversi ya iya jadi sebentar nanti nanti di video ini selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lanjutnya soal karya-karya beliau jadi jangan pernah berhenti jangan lupa terus melanjutkan menonton video ini dan jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman intinya Ulundalo literasi akan mengupas secara lebih dalam lagi soal tokoh Gorontalo yang satu ini mulai dari kehidupannya ya sampai dengan karya-karyanya oke kita akan lanjut ke tempat selanjutnya ini masih di luar dari Taman Ismail Marjuki kita berada di halaman depan daripada Taman Ismail Marjuki kita akan masuk ke dalam teman-teman oke nantikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati